Satuan Tugas Penegakan Hukum Polres ND kembali menangkap dua orang tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Keduanya adalah Do alias Doa dan Ye alias Mamalia. Kedua tersangka melakukan perekrutan tenaga kerja ilegal untuk dikirim dan dipekerjakan di Arab Saudi dengan menggunakan visa ziarah. Dari tangan kedua tersangka TPPO, polisi telah menyita sejumlah barang bukti berupa dua unit handphone, dua buah buku rekening bank, dua buang ATM, dan satu buku paspor. Kepada poskupang, kom, Sabtu 17 Juni 2023, Kasat Reskrim Polres ND, Ibtu Yanceh Kadiaman proses penangkapan terhadap kedua tersangka dilakukan pada tanggal 5 Juni 2023 di ND. Dalam melakukan aksinya, kedua tersangka menawarkan iming-iming gaji sebesar 3 juta rupiah sampai 4 juta rupiah per bulan kepada pekerja migran Indonesia untuk dipekerjakan di Arab Saudi. Setelah disetujui, maka kedua tersangka meminta data pribadi PMI tersebut berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Kemudian, keduanya mengurus kartu vaksin sebagai persyaratan dokumen yang harus dibawa ke Jakarta. Yanceh menambahkan, sesampai di Jakarta, PMI ditampung selama 3 atau 4 minggu di penampungan yang telah disiapkan oleh HMB dan Y sambil menunggu proses pengurusan paspor dan visa untuk diberangkatkan ke negara Arab Saudi. Setelah berhasil memberangkatkan PMI ke Arab Saudi, kedua tersangka memperoleh keuntungan sebesar 2 juta rupiah sampai 5 juta rupiah per PMI. Dari pengakuan kedia tersangka selama bekerja, telah mengirim banyak sekali PMI ke Arab Saudi dari tahun-tahun 2021 sampai tahun 2023. Untuk tersangka doa alias doa telang mengirim 13 orang PMI, sementara Y alias mamalia telah mengirim 20 orang PMI. Kini, kedua tersangka sudah ditahan di Mapol Resende karena telah melanggar pasal tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!